Gidup, 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 gidup Selamat malam teman-teman semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja Semoga udah makan malam, kalo yang berpuasa pasti udah buka dengan makanan yang enak Dan kalo yang gak puasa pun juga ikutan, pasti makanan enak Karena this is the season, dimana kita bisa menikmati begitu banyak makanan enak Apalagi di Indonesia Pada malam hari ini, malam yang sangat spesial Karena ini malam terakhirnya aku untuk membuat IG Live Jam 8 malam setiap malam, gak terasa loh Ini udah 2 minggu lebih kalo gak salah Pertama kali tuh hari kami salah 16 April Dan sekarang, today is the last day Wow, dari 16 ke 30, lumayan, lumayan So I'm extremely grateful untuk teman-teman yang sering melihat Dan semoga pembicaraan bermakna ini membawa berkat ya Bagi kita semua mempelajari hal yang baru dan juga kita bisa meneladani semua narasumber-narasumber Banyak sekali pembicaraan yang bermakna termasuk keuangan, kesehatan, tentang belajar dan bagaimana kita mengatur kehidupan kita di jaman sekarang Jaman 2020 yang sangat berubah Nah, perbicaraan tentang perubahan yang drastis yang kita alami saat ini Banyak dari kita semua mulai kerja di rumah, belajar di rumah Dan apa yang terjadi adalah kita mulai harus belajar untuk masak Nah, to be honest, sekarang ini kalo lihat instastory teman-teman Tiba-tiba semua jadi kayak suka masak Ada yang bikin kue lah, ada yang bikin masakan ini, itu, ini, itu Tiba-tiba ini kayak semua got talent, sebetulnya berbakat untuk bisa masak dan bikin kue dan sebagainya Nah, tanpa kita sadari bahwa memang memasak atau menikmati makanan itu bagian dari hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini Ya kan? Duduk bersama dengan teman-teman bisa makan makanan enak, saling berbagi dan sebagainya Malahan, di setiap perayaan pasti ada bagi-bagi makanan Maksudnya kayak, ini coba ini, coba ini Biasanya tuh kalo ada perayaan, kalo ada kebahagiaan, selalu ada di temannya, yaitu makanan Nah, yang sering terlupakan adalah orang dibalik penyediaan makanan tersebut Seringkali kita lupa kalo ada orang-orang yang, untuk saya ya, orang-orang yang pintar meramu segala macam bumbu Untuk menjadikan makanan itu, menjadikan sesuatu yang disajikan bagi banyak orang Yang paling kasian adalah, makanya bikinnya berjam-jam, kita habisin dalam 10 menit Terus kita gak bilang makasih kepada mereka, itu yang kasian sih Padahal, it takes a genius untuk menggabungkan segala macam bumbu Untuk menjadi suatu rasa yang harmoni gitu, yang pas di lidah Nah, tanpa penyang lebar, malam hari ini kita punya teman yang akan membagikan kisah hidupnya Dan juga teman-teman kalo mau bertanya juga boleh, please write down Pasti semua kenal dengan chef yang terkenal ini Juna, kok pastor sih? Masa chef, I'm kidding, it's not a prophecy, it's not a prophecy I don't know what's the future hope Tapi namanya Juna Rompi Pandey Kita semua tau sebagai chef Juna, yang kita juga pasti kalo yang on TV tau Chef yang lumayan galak kalo di TV mungkin Nah, dia aslinya sepertinya gak galak, mari kita kenalan sama dia Dan saya udah menyediakan pertanyaan Tapi kalo teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis dan tanyakan ya Semoga kita punya waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut Nah, tanpa penyang lebar, tanpa menghabiskan banyak waktu Saya akan mengundang beliau untuk bergabung Dan sebenernya this man doesn't need an introduction Karena semua juga hampir selantinya tidak perlu penyang lebar menceritakan Tapi dia akan menceritakan sedikit tentang kehidupannya Oke, aku bener-bener gak ngerti kenapa HP aku sedikit kurang bersahabat dengan mengundang teman-teman Kayaknya dia gak mau Coba ya Let's invite Juna Oke, dari kemarin The past two days Saya punya kendala dalam mengundang orang It's scary Oke, how do I invite Juna Chef Juna Secara, for some reason Gak bisa mengundang orang dari sini Oh dear Oke, there you go Oke, Chef Juna I really hope he is joining this conversation Biar bisa diundang Di sini, go live with-nya Nama beliau belum ada Oh dear Oke, Chef Juna If you hear this, could you please add me Kayak request video gitu Oke You know, one of my wishes this year Ulan tahun aku masih jauh banget sih Tapi I need a new phone I just realized HP aku tuh HP jadul Maksudnya It's like 6 tahun yang lalu umurnya Jadi emang perlu digantikan dengan Yang lebih muda HP yang lebih muda Oke Juna, I cannot seems to invite you Can you invite me please? Oh Juna, Juna Oke, teman-teman bisa kasih solusi Jadi aku ngecek di go live with Namanya dia belum ada di sini Oke I might have to message him On my laptop Oh, on my other phone I have another phone Yang juga sama tuanya So, teman-teman Pasti suka banget ya Dan HP-nya habis Yap, bagus Teman-teman pasti suka banget Dengan menikmati makanan Nah, tulis dong Makanan apa sih yang paling kalian suka Dan kenapa While we're waiting Don't panic Casey bilang don't panic Iya I like plan I like everything to work According to my plan Tapi dalam hidup Tidak selalu seperti itu Seperti yang kita lihat sekarang Di tahun 2020 Semua rencana kita Buyar Tapi Tuhan baik We always have the chance Untuk Melakukan suatu hal yang Terbaik Di situasi apapun Oke Someone's like joking Oke Instagram Yap Ya, teman-teman Kalau ada yang kenal sama Chef Juna Tolong telfon dia I don't have his number Cuma punya Do I have his number? No HP-nya lagi dipakai Jadi gak bisa telfon juga So Chef Juna Could you please add me? Terus ternyata dia lagi sibuk masak Jadi dia gak bisa gabung sama kita Oke I did tell him Like in two minutes Oke Kak Ray Oh my gosh Sorry Kak Ray dari Australia I need to talk to you After this Oke By the way In my opinion Makanan paling enak Sedunia Yang gampang banget Yang semua orang harus bisa bikin Adalah Nasi goreng Kalau orang gak bisa bikin nasi goreng Itu Aduh Keterlaluan sih Soalnya itu makanan Yang paling simple Yang dicampur apa aja Bisa enak Kalau sampai yang enak aja Jadi gak enak Itu artinya kita Emang gak bisa masak So Well that is Hey Jangan-jangan Chef Juna gak pernah live Pasti pernah lah Dia kan orang modern Kalau Chef Juna nya Gantiin live dan undangnya Okay How come I cannot invite him Teman-teman Experts Please let me know How to do this Biasanya I just easily Tinggal klik go live with Namanya dia ada disitu Oh Okay Ya dia belum masuk ternyata Okay Ya dia belum masuk Okay Dia gak tau Okay Okay Wait no wonder Kenapa gak bisa undang Karena dia belum nonton Teman-teman Dia belum masuk ke dalam Rana ini Rana ini Jadi Kita harus tunggu dulu Okay Tunggu ya teman-teman ya Kita Menunggu Sampai diem Andi ya You know what I'm curious There you go There he is Okay Tiga Dua Satu Aduh Nervousness Over Halo Chef Juna How are you Halo Selamat You make me panic I was like Mana orangnya Mana orangnya Terus aku pikir Ini hape-hape yang rusak Lu Karena biasanya Di-invite So I thought Kamu mau Apa namanya Mau pembukaan dulu Da-da-da-da-da Dan Di-invite Actually That's what normal Tapi for some reason Aku gak bisa ketemu Your name Di dalam list Yang untuk mengundang Biar bisa join Ya So I was panicked For second But I'm so glad you're here Makasih banyak Lu udah mau bergabung Dan Membagi kisah Tentang your life Nah ada teman-teman di sini Yang pengen banget Mengetahui Lo gak bet about you maksudnya kita bisa baca di koran ataupun dari cerita teman, tapi it's much better, dengar langsung from you you know, Juno, I didn't realize ya kayak, you grew up in Bali kan dan kayak, aku, I grew up in Bali too, tapi bedalah, maksudnya kan, aku tinggal di legian kamu tinggal di mana, mas kecil lokasi, tahun dan lokasi you know, 4 tahun atau 5 tahun tuh beda loh, maksudnya kayak, it's a different era I'm kidding, I'm kidding maksudnya kayak, how was life in Bali, gitu, pas bertumbuh di Bali tuh kayak gimana, terus tinggal di daerah mana, dan seperti apa sih masa kecilnya, Juno, yang sangat berkesan ini masa kecil ya, bukan masa remaja bukan, kecil, karena remaja, I heard, I heard you're a bit ini deh, agak lebih seru ya hidupnya masa remajanya, ya, seru oke, so di Bali, ya, jadi kita itu tinggal di Bali tinggal di hotel, awalnya, di Pertamina, Pertamina Pertamina Cottage yang dekat airport ya betul, nah sekarang namanya itu Patra Bali percaya atau tidak pada tahun 80-an itu, 84 Pertamina Cottage itu hotel bintang 5 pertama di Bali oh, bukan Bali Beach no, no, no Pertamina Cottage baru Nusa 2 Beach oh, oke, oke adino, baru tau loh, oh, wow iya, iya jadi tinggal di situ tinggal di situ kita kebetulan ibu kan bagian management ya i think dia itu apa ya sales director atau apa gitu lupa jadi kita dapat mesh mesh untuk level management which is meshnya itu di bagian belakang daripada area hotel cuman hidup penuh dengan fasilitas enak jadi that sounds good enak sih kedengerannya nah ini kejujurannya gini jadi orang kalau kerja di hotel itu sebenarnya gajinya tidak seberapa tapi menang fasilitas iya sih kayak setiap hari hiburan gitu rasanya ya betul nah kita juga berenang di kolam berenang hotel terus sore saya kan selalu keluar ya bandel jalan gitu meskipun kecil jadi main di pantai terus terus pantai tuban itu yang disamping airport itu kalau sore biasanya surut jadi kita suka nangkep nangkepin ikan hias dan kita taruh di akwarium kita di rumah wow dan dulu bandara itu belum ada pagar kita pernah tuh naik sepeda di pinggiran runway dulu tahun 80 gila bahaya banget pernah gak barengan pesawat lagi lagi mau take off pernah jadi yang di ujung runway sana kita lagi naik sepeda pesawatnya turun gitu cuman kan memang ada jarak ya dari ujung sampai beginning daripada runway gitu iya ya wow itu kayaknya lebih gila daripada Machal Hood ya itu tinggal di daerah tuban berarti ya tuban terus begitu nanti tamat SD gitu eh gak 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 di tuban 2 tahun setelah itu kita pindah ke Sanur that's another nice place enak juga sih Sanur iya daerah Sanur nah daerah Sanur terus sampai tamat SMA kayaknya oke oke wow so masa kecil tinggalnya udah kayak lagi liburan tiap hari karena di hotel terus nah masa remaja ini menarik pasti ya kayak i heard kayak you are you are very adventurous dan suka naik motor dan sebagainya tapi waktu remaja gitu emang bermimpi untuk jadi pembalap atau apa gitu maksudnya kayak dan seperti apa sih remajanya Juna maksudnya your child or your teenage life bandel sih bandel ya lumayan bandel gimana ya maksudnya untuk bermotor itu sebenarnya punya punya lah cita-cita gitu ya jadi dulu motor cross sukanya dulu motor cross motor cross punya cita-cita cuman sorry to say orang tua kan bukan dari keluarga yang mampu jadi kayaknya keinginan seperti itu itu tidak bisa di diikuti lah di 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 mau kemauannya diikut turuti jadi aku buang jauh-jauh pemikiran seperti itu jadi tahu diri lah dan bermimpi dan mimpi itu diubahkan menjadi mimpi apa what is your masa remaja itu ingin bermimpi ingin jadi apa kalau udah besar nanti jujur tidak punya mimpi untuk mau jadi apa no no gak ada gak ya jadi jalanin aja hidup jalanin aja gitu tentunya waktu kecil jadi dari kecil itu logikanya udah agak kepake gitu ya agak pengen jadi ini tapi aduh kayaknya susah pengen jadi ini kayaknya maksudnya mohon maaf taraf hidupnya di bawah rata-rata gitu loh pekerjaan mulia tapi kayaknya gak bisa bikin duit jadi udahlah gak usah jadi masih mencari-cari lah terus di masa pencarian tersebut kan Juna pergi ke Jakarta buat kuliah terus setelah itu tiba-tiba Juna ke Amerika gitu dan dari Bali Jakarta Amerika jauh banget kenapa Amerika dan how you begin bagaimana permulaan hidup di Amerika apa kenapa dan sama siapa dan sebagainya oke jangan detail ya jangan detail not shell ya singkat cerita kuliah itu di 93 masuk tahun 93 kebetulan dapat di teknik perminyakan Universitas Trisafeti oh wow perminyakan that's unusual ya dan tambah bandel isinya ya gitu deh suka berantem semua ya dan dengan sangat tidak sengaja juga atau sengaja I don't know menjadi ketua angkatan teknik perminyakan 93 terima kasih wow oke kuliah tiga setengah tahun tetapi seperti tadi bilang agak bandel ya jadi kuliahnya tidak beres dalam tiga setengah tahun itu tidak beres terus ada kehidupan cukup kelam pada masa-masa itu ya jadi 97 itu sudah mulai mencari-cari bagaimana mau keluar dari kehidupan ini gitu jadi intinya itu sih sebenarnya bagus sih ada keinginan yang terkeluar ya ya percaya apa enggak ini kita punya truth self moment itu pagi-pagi pada saat duduk di toilet terima kasih oke itu itu pengalaman bangun tidur berhenti terima kasih terus kamu harus duduk perlu duduk di toilet disitu apalagi pada tahun-tahun segitu kita kita tidak pegang cellphone kan HP 93 97 itu belum ada HP ada yang yang benar-benar cuma ada pager Starco ya jadi kita duduk disitu kita mulai berpikir about serious stuff the the true us gitu ya jadilah ada keinginan seperti itu untuk memperbaiki hidup nah kebetulan pada saat itu ibu di travel agent i think dan beliau juga udah capek laliyah sama saya anaknya bander kamu mau ngapain coba sana lihat-lihat di apa i think waktu itu JHCC ada pameran ada pameran ya pameran sekolah-sekolah atau courses untuk di luar negeri kebetulan ada yang sekolah pilot wow jadi slide school ya pada saat itu dia itu promosinya 20 ribu dolar sudah termasuk housing dan semuanya biaya sekolah buku juga apartment ya atau door selama 6 bulan gitu nah kebetulan so you ticket akhirnya you now ambil 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 dengan bantuan pada saat itu punya motor besar harley davidson terus jadi pack pack my bag benar-benar gotong satu suitcase berangkat tidak kenal siapa-siapa jalan aja oh itu 97 wow april wow april 97 saya mulai dan setelah akhirnya sekolah di di amerika selesai di amerika di bukan selesai gak selesai ya kalau sekolah pilot itu kita ada level ada sertifik jadi untuk private pilot sertifikat aku punya terus juga punya instrument rating dalam artian sekarang bisa terbang pakai pesawat single engine sendiri dan bisa terbang malam ataupun masuk awan tanpa bisa melihat daratan berdasarkan instrument atau gadget yang ada di pesawat tersebut itu ratingnya berbeda jadi private pilot punya instrument rating juga punya pada saat kita lagi di setengah jalan untuk mengambil komersial multi engine jadi komersial dengan dua baling-baling itu bisa dirangkap ya jadi tidak perlu ngambil komersial single engine terus ngambil private multi engine tidak perlu jadi bisa kalau udah punya private single engine dan instrument rating bisa ambil komersial multi engine jadi kalau kita lulus komersial multi engine itu minimal jam terbang kita adalah 250 jam terbang oke dengan jam terbang itu kita bisa pulang ke Indonesia dan daftar mendapat pekerjaan di airline tentunya nanti setelah kita diterima akan ditrain lagi menjadi kita sebutnya anak monyet yang jadi orang aku pikir namanya backup sih tapi anak monyet belum jumpa aku tidak tahu namanya anak monyet anak monyet jadi akhirnya kamu menggunakan no 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 aku tidak selesai komersial multi engine tidak selesai jadi sekarang itu saya punya 235 jam oh my goodness lama juga ya kenapa tidak selesai karena ternyata penerbangan itu tidak seindah apa yang diiklankan sekolah itu jadi mereka mengiklankan 6 bulan itu kan selesai tapi 6 bulan belum tentu bisa selesai yang private pilot kenapa karena private pilot itu kita mesti terbang dengan cuaca clear artinya tidak ada awan sama sekali atau 80% at least itu bersih dari awan baru kita bisa terbang jadi kalau menu kita tidak bisa terbang artinya kan reschedule reschedule pesawat tidak terlalu banyak muridnya banyak kan semua rotate iya dan nunggu gilirannya juga bisa longa sekali ya betul sekali jadi ceritanya itu pertama sekolahnya itu ternyata sekolah itu memang banyak mengambil student overseas dari Indonesia dari Korea Saudi Arabia sama India paling banyak itu nah sebenarnya itu di kota kecil namanya Brownsville di Texas paling selatan jadi apartemen kita itu kira-kira sekitar 2-3 lampu merah sudah sampai bordernya Meksiko dan kita hampir setiap hari nyebrang tuh kesana cari makanan enak lebih murah juga ya lebih murah juga ya makanan iya wow nah disitu ternyata sebenarnya Desember 97 ke eh no no early Januari 98 sebenarnya sekolahnya tutup oh my goodness oh wow terus akhirnya so what happened dengan iya nah sebagian besar murid anak Indonesia itu pulang ke Indonesia yang anak Indonesia karena there's nothing else gak ada apa lagi yang mereka bisa buat kan beberapa dari kami itu nekat berangkat ke kota besar terdekat dari Brownsville yaitu Houston itu sekitar 6-7 jam nyetir ya kebetulan orang tua masih ada sedikit tabungan jadi bisa membantu kita untuk menyelesaikan sekolah jadi pada saat di sekolah yang di Brownsville ini aku baru punya private pilot license baru mau ngambil instrument rating setengah jalan dia tutup mangkrut akhirnya melanjutin dengan biaya tambahan sendiri tadi ke sekolah di sedikit di luar Houston di daerah Spring dapet instrument ratingnya terus mulai commercial multi engine tahunnya taunya ada krisis ekonomi 98 ya dan terisakti itu yang itu yang merusak semuanya akhirnya sebagian dari kami juga yang misalnya yang niat bertahan itu dan pindah kota itu misalnya ber 10 atau 8 saya lupa dengan adanya itu banyak malah dengan pulang ya tanpa hasil gitu ada beberapa dua dari kami nekat survive seperti aku survive di Amerika ambil kerja-kerja yang gak jelas gitu sebelumnya kita ada kerja sampingan part time karena illegal kan tidak punya izin kerja dan izin tinggal pun udah habis so akhirnya dengan krisis ekonomi mau gak mau mulai scramble cari kerjaan yang primary iya tapi kalau bicara tentang survivor mode ya kita kan seringkala dalam kondisi kita prepare semuanya dengan sekolah dimana kalau mungkin kita selesai mau ambil apa lagi langkah berikutnya tapi sebagai manusia kita gak pernah tahu sih apa yang bisa menggoncankan rancangan kita gitu dan with your life yang barusan Gina cerita adalah you have Gina harus mengubah semua haluan hidup dan harus bertahan karena di Indonesia mau pulang pun juga gak bisa dengan keadaan ekonomi yang kacau balo pemerintahan juga lagi kacau balo sehingga you have to be in survival mode gitu tapi yang banyak orang gak orang selalu melihat kesuksesan ya orang selalu melihat bahwa oh dia yang terkenal dia chef yang yang berhasil dari Amerika kerja di tempat yang terkenal sampai balik Indonesia banyak orang gak tahu bahwa perjuangan tuh sebelum Gina tiba di posisi yang tinggi tersebut banyak rintangan dan tantangan yang Gina jalani gitu nah sekarang semua orang kenal Gina sebagai chef terkenal dari Amerika ke Indonesia you know sebenarnya kan waktu Gina udah dalam posisi ya kamu udah masuk ke dunia masakan dari semua karir-karir sampai akhirnya jadi chef gitu kayak dan kok bisa gitu misalnya secara singkat dan rasanya gimana sih bekerja di tempat dua tempat terkenal di Amerika yang how do you feel about apa pencapaian tersebut sebenarnya di di apa rewind sedikit boleh mundur sedikit ya jadi pada saat mundur sedikit jadi pada saat terjadi mesti survive di Amerika dan illegal tidak ada izin kerja tidak ada izin tinggal terus kita mesti cari kerjaan yang kasar itu sempat masa-masa yang masa-masa yang kita alami itu terutama beberapa dari kami itu justru yang mendorong kami bisa mendapatkan pekerjaan bagus dan juga akhirnya sangat appreciate pekerjaan tersebut nih sebagai contoh kita itu tinggal di satu apartemen berdelapan kita tidur di lantai memang sih karpet apartemen itu karpet tapi tidak punya tempat tidur pada saat itu ya kita mau makan itu boleh dibilang sampir iya bukan hampir iya sih ngorek-ngorek sampah people that don't know memang memang kita belum kita belum ngorek sampah untuk makanannya tetapi di pulungan sampah itu biasanya ada koin-koin tenis nikel dan 1 cent 5 cent 10 cent itu banyak banget berserahkan kita kumpulin jadi lunch sama dinner kita kita kumpulin 1 dolar 7 cent untuk bisa beli paket hemat burger burger itu 99 cent dengan teks menjadi 1 dolar 7 cent pada saat itu jadi kita makannya itu kita kita ngumpulin koin hanya untuk ditukerin beli burger satu paket burger that's what banyak orang yang tidak tahu kita mencoba cari kerja tentunya susah seperti aku bilang tadi kan kita gak punya izin tinggal gak punya izin kerja tidak ada social security itu yang di Amerika sampai akhirnya kita kerja semacam buruh-buruh kerjaan-kerjaan kasar yang kena terik hari dan lain sebagainya contoh sebagai contohnya delivery jalan di perumahan suburb di teriknya panas teksas untuk gantung-gantung flyer dimana pada saat itu minimum wage bayaran orang per jamnya itu mungkin 8 dolar tapi karena kita ilegal kita dibayar cash tidak boleh ada record kan itu cuma dibayar 4 dolar 50 ya tapi we have to take it kita harus ambil jadi ada banyak melalui pekerjaan-pekerjaan seperti itu sampai pada akhirnya suatu hari ada teman juga orang Indonesia menawarkan kerja di sebuah restoran Jepang tapi ini yang punya orang Chinese Chinese American ya mereka ya mungkin circle the loop gimana supaya gak bayar pajak bayar employee lebih murah jadi ada beberapa pekerjaan mereka yang memang illegal jadi tidak ada record bayarnya tiap bulan cash dan lain sebagainya akhirnya masuklah ke restoran Jepang itu ya dan di restoran Jepang itu awal-awal jadi waiter nah kembali ke cerita masa sulit tadi yang kerja buruh lusuh kusam panas ini sekarang kita dapat kerjaan yang ada atapnya presentable fresh air banget ya betul jadi disitu ada timbul rasa seneng juga rasa takut kenapa takut takut kalau kita teledor takut kalau kita buat salah kita kehilangan pekerjaan itu tidak mudah untuk mencari pekerjaan lain gitu loh kita gak mau dong balik ke yang susah itu kalau bisa jadi kita bener-bener aduh pegang erat pekerjaan yang saat itu kita bisa dapatkan jadi disitu mulanya nah appreciate dan juga dengan rasa takut itu makanya restoran buka jam 11 siang berarti kita mesti datang itu jam 10 ya sebagai pelayan waiter kalau yang lain datang jam 10 lewat 5 terus mereka juga masih ke toilet dulu benerin rambut pasang apron baru melakukan side jobnya misalnya refill soy sauce atau bagi-bagi di beca aku datang jam 9.45 jam 9.50 udah datang dan sudah rapi udah siap udah rapi udah siap ya karena rasa takut kehilangan pekerjaan tersebut jadi selalu on edge mendidik diri sendiri itu begitu masuk ke tempat kerja masalah apapun juga pemikiran apapun juga itu ditinggal di kaset depan restoran jadi aku train my brain seperti itu selama 2 minggu jadi kerja rapih kerja bener on time dan juga anaknya kan rasa ingin taunya besar jadi itu restoran Jepang ada sushi bar di depan kalau lagi gak rame nanya-nanya semua betul sekali jadi kalau gak rame bener-bener itu bener-bener dan kenapa potong ikan seperti ini kenapa potong ikan seperti ini itu ikan apa pokoknya malah cerewet lah dibilang tapi ternyata itu membuahkan hasil 2 minggu menjadi pelayan ternyata banyak orang kitchen yang banyak yang keluar si master ini tiba-tiba manggil kamu mau gak saya train waduh saya mikir waktu itu kumur berapa ya 22 kayak 22 mau ke 23 22 ya 22 setengah kamu saya train kamu masih ingat nih kerja 6 hari seminggu open to close daya buka sampai tutup ada break di tengah-tengah doang jam 2.30 sampai setengah 5 ya setengah 3 sampai setengah 5 ditrain dengan gaji pada saat itu seribu dolar dari yang susah dapat seribu dolar sih itu udah kayak surga sekali ya rasanya tapi orang kalau dengar seribu dolar uh keren seribu dolar no 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 seribu dolar itu di Amerika gak ada betul tapi masih lebih baik daripada gak dapat apa-apa tapi belum sebaik yang diharapkan betul dan kita juga dapat employee meal jadi kita tidak bayar keluarin duit lagi untuk makan terus aku bilang ke dia kasih saya 24 jam semoga eh apa mau dipikirin di rumah jadi sampai rumah saya berpikir aku mikir saya 22 tahun tamatan SMA ini mau sampai kapan seperti ini gitu menjadi pelayan tapi jangan salah di Amerika banyak pelayan yang namanya pelayan profesional mereka 50 something 60 bahkan ada di old steakhouse gitu-gitu itu yang sebulan bisa dapat 8 ribu kalau di Amerika itu kan orang gak nyari bukan tunggu gajinya kalau sebagai waitress mereka tunggu tipsnya karena tipsnya besar sekali betul nah mereka itu puas dengan hidup seperti itu jadi mereka dapat duit berapa bulan sekali mereka liburan balik lagi kerja it's fine gitu loh nothing wrong gak ada salahnya dengan menjadi seperti itu tapi mungkin mentalitas profesionalnya jalan aku berpikir 22 tahun hanya tamatan SMA mau jadi apa gitu loh mbak deh ambil training ini setidaknya menjadi sebuah profesi gitu loh jadi dicoba dululah gitu so i took it ambil mulailah kerja di kitchen pada saat itu gitu akhirnya setelah itu setelah itu kapan mulai do you went to kapan mulai ke restoran berikutnya karena i know kamu pernah kerja di restoran Perancis ya setelah itu yes jadi itu restoran Jepang memang dia namanya Miyako memang dia itu terlihat tradisional tetapi the hitsnya pada saat itu kita ngomong 98 ya so kerjaanku bagus masa trainingku cepat jadi kembali lagi dengan rasa takut tersebut setiap sushi master ngasih tugas kamu kupas kentang atau tusuk udang untuk EB sushi misalnya contoh saya kasih sekian kilo sekian menit waduh itu benar-benar ngebut tuh kupas kentang nusuk udang kupas udang jadi dia kasih misalnya setengah jam harus sekian kilo aku taruh di otakku 20 menit harus sudah selesai dan gak asal kita lagi ngerjain dia lewat belakang lewat belakang kalau sampai dipegang kundaknya itu dengku lemes dengku lemes itu artinya kalau sampai diajak ngomong artinya salah saja untung pas lewat lewat lagi tenang jadi apa yang dikasih tugas saya melakukan sangat baik dan sangat cepat terus ditambah lagi tugas baru waduh pokoknya gak pernah ibaratnya atau tata anak zaman sekarang gaspol jangan kasih kendor gak pernah sama dia dikasih kendor gak pernah kita bagus kita pikir kita bisa istirahat lebih lama no 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 tanggung jawab berikutnya datang belum lagi kalau kita tugasnya yang untuk megang makanan selesai beresin gudang beresin freezer nah siapa yang kerja di kitchen pasti tau beresin freezer kitchen itu luar biasa kita ngomong tuh walk in freezer ya yang masuk ke dalam kayak ruang besar dingin banget gitu dingin banget sebelum lagi SS nya yang ada di lantai nah itu kita hampir itu iya iya terus juga menjadi bukan tukang cuci piring tukang cuci piringnya ada dishwashernya ada steward kita menjadi asistennya tukang cuci piring jadi yang bagian panci-panci berminyak itu kita yang mesti sikat grease nya mereka tinggal semprot 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 masukin mesin kita yang nyikat so ya believe it believe it sih tapi masih kayak kalau mendengar ya penjelasan dari Juna tentang proses untuk bisa diposisi menjadi lebih tinggi lagi daripada awalnya itu banyak sekali ya yang orang tuh jarang tau gitu bahwa menjadi chef itu bukan cuma jago masak tapi proses untuk menyiapkan masakan dan sebagainya itu penting sekali agak menyedihkan ya aku cuma ingin ingetin kita cuma punya waktu 20 menit lagi tapi ini such an amazing story bahwa perjuangan seseorang untuk bisa diposisi atas bukan bukan dalam semalam bertahun-tahun dibentuk melalui karakter yang yang konsisten untuk memberikan yang terbaik jadi ini jadi pelajaran juga untuk teman-teman yang mendengarkan bahwa jangan meremehkan permulaan yang sederhana sekalipun karena itulah yang membentuk karakter kita kita punya etika bekerja maupun kesuksesan kita ditentukan oleh proses-proses yang kecil di awal-awal karakter kita seperti Chef Juna yang baru cerita yang baru diceritakan kepada kita semua jadi jangan pernah tidak menghargai proses kecil tersebut itulah yang membentuk kita menjadi siapa kita and that is why kenapa you're famous untuk menjadi orang yang sangat disiplin ya dalam pekerjaan sangat teratur terus gak boleh telat orang harus cepat kalau orang masih bingung-bingung it frustrate you kan terlihat dari kalau kita lihat di sekarang di TV dan sebagainya ini aku pengen banget sih bisa tahu lebih detail lagi tapi karena keterbesaran waktu aku ingin sekali bertanya dua pertanyaan lagi sebelum kita harus boleh boleh karena kalau Instagram hanya memberikan waktu satu jam dan ternyata saya diingatkan cuma punya 20 menit lagi sisanya karena saking serunya mendengarkan cerita sampai lupa waktu ada dua pertanyaan yang saya berharap kita bisa jawabkan setelah proses yang panjang dari pekerjaan di Amerika terbentuklah you become somebody yang akhirnya berkualitas nah kenapa kan udah di posisi yang cukup baik setelah semua usaha-usaha itu kenapa memilih tindak Indonesia sedangkan orang kan malah ingin ke luar negeri untuk jadi chef di luar negeri apalagi setelah kamu kerja cukup lama kamu di posisi yang lebih baik lagi gitu kenapa pindah ke Indonesia kan enakan gaji dollar itu panjang itu panjang oke jadi oke jadi 12,5 tahun tidak pulang-pulang ke Indonesia sama sekali 12,5 tahun akhirnya pulang ke Indonesia 3,5 bulan liburan jadinya liburan ke negara sendiri itu hampir 3 bulan hampir 3 bulan sorry dan jalan-jalan di Bali di Jakarta setelah 12,5 tahun tidak pernah pulang kan lihat-lihat di restoran pada saat itu aku melihat orang di Indonesia itu salah jadi kebanyakan orang makan ke restoran karena tempat nongkrong yang enak karena celebrity mana yang sering disitu karena ini itu ini itu ya tidak ada salah dengan nasi goreng atau mie goreng atau soto ayam saya selalu makan nasi goreng segala macam tetapi kalau ke tempat seperti itu ordernya yang sama terus hanya untuk nongkrong dan bukan bukan tempatnya gitu loh sementara aku di Amerika dan juga jalan-jalan tempat lain negara lain sempat itu orang kalau ke restoran karena memang suka dengan cara masak si chefnya ataupun kru kitchennya jadi understand apa yang mereka mau sajikan jadi restoran punya karakter ini dengan sebelahnya beda dengan itu jualnya juga beda gitu nah pada saat itu terutama di Jakarta kayak monoton gitu nah setelah liburan itu aku balik ke Amerika pas liburan itu aku dapet pacar lah kata orang Indonesia akhirnya kita long distance terus pas balik ke Amerika 6 bulan dari itu ada orang yang ternyata waktu saat liburan di Indonesia mereka bikin grup dan mau buka restoran somehow itu kan si Juna itu chef gini 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 they contact me mereka kirim aku ke J Indonesia jalan lagi dan aku masak buat mereka selama 4 hari kayak food tasting seperti itu akhirnya langsung di offering a job mau gak jalanin restoran ini bangun dari nol dari kitchennya dan lain sebagainya create the menu pokoknya dari nolan pada saat itu aku mikirnya dua aku kan punya US permanent resident green card broker jadi yaudahlah cobalah ke Indonesia kalau gagal aku bisa balik ke Amerika anyway gitu mudah amat gitu kan ya of course I'm gonna do my best gitu loh tapi maksudnya kalau gagal dan alasan kedua tentunya ada pacar pada saat itu kan jadi lebih dekat alasan ketiga ya ketemu teman-teman motor yang dulu akhirnya jadi pengen lagi gitu loh seperti pemikiran kalau ini gak berhasil bisa pulang ke Amerika gitu taunya stuck gak pernah baik lagi oh that's the reason jadi pengen dan pada saat itu Jack Rabbit sukses berat ini yang di kuningan ya ini yang di kuningan ya betul sekali di tahun 2010 2011 dan juga yang menyajikan berbeda jadi orang pergi bukan karena siapa yang punya atau siapa yang nongkrong di situ karena siapa chefnya dan siapa pada saat itu mixtologistnya si Carson jadi mereka pergi untuk kita punya produk jadi itu itu adalah berbeda nah setelah itu tiba-tiba masuk ke dunia pertelevisian menjadi juri master chef yang you actually maybe one of the most remarkable master chef juri di dunia yang katanya galak banget kalau di ini you look like you look tough gitu kalau nontonnya sih tapi kayak so what happened kayak dari chef sebuah restoran perkenal and then move on to the television gimana prosesnya dan how you feel about that oke jadi pada saat tahun 2010 Jack Rabbit buka the marketing team sangat pinter aku dipromoin ke all this majalah waduh seminggu bisa dua kali lah ada majalah mau meliput dan bukan maksud gimana-gimana tapi emang kenyataan pada saat itu 2010 I think I was the first one orang Indonesia di kitchen executive chef tato-nya kemana-mana yang benar-benar tato-an semua dan image orang pada saat itu executive chef tua gendut which is I was tua juga udah tua juga udah 30-an enggak lah 30 consider yang terus untungnya tidak gendut seperti yang mereka picture jadi mungkin orang kejual ya kejual untuk dipublish di majalah-majalah tersebut sekalian mengangkat nama restoran nah tapi dibalik itu jadi nama udah mulai ada nih gara-gara si marketing daripada Jack Rabbit which is really good padahal I was nobody ya cuman di dunia F&B di Jakarta my crew itu sudah terkenal kenapa chefnya galak banget tapi tapi I bener-bener frame mereka dari banyak yang masuk ke kitchenku pada saat itu bikin kaldu ayam aja tidak tahu biasa pakai yang kaldu bubuk campur air no 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 kita di Jack Rabbit bikin roti sendiri ini 2010 saya bener-bener melatih mereka bikin roti sendiri bikin es grim sendiri ya chocolate bonbons atau pralin itu kita ngelebur coklat sendiri campur sendiri cetak sendiri that's everything sendiri ya jadi burger patty ngaduk sendiri ini 2010 kita ngomong 2010 jadi dan saya bener-bener mengajarkan mereka disiplin kitchen is all about rewards and punishment ya jadi itu bener-bener saya ajarin satu unit ini semua sama istilah you only as strong as your weakest link bener-bener terjadi jadi sebagai contoh malam-malam restoran tutup selalu kan steward atau dishwasher yang paling terakhir kan kerjanya karena restoran kitchen piring kotor masih terus datang tidak ada boleh yang pulang sampai semuanya beres jadi itu cooks-cooksnya itu semua roll the sleeve mereka semua jadi dishwasher bareng-bareng ngepel bareng-bareng semua harus tahu apa yang tim kerjakan harus tahu jadi di restoran itu tidak ada yang namanya tukang inventory purchasing no we do everything kita semua lakuin itu semuanya sendiri lagi masak ribet-ribet aku teriakin kecap asin botol ada berapa tinggal di storage dia mesti tahu itu tiga setengah botol siap tapi sekarang hari selasa orderan dari ini karena itu gak akan nyampe order minggu depan kayaknya siap order satu box berarti datang 24 tadi dipakai ini mereka harus tahu siap berapa ditaruh di mana rak yang pojok rak nomor 2 paling pojok nomor 2 mereka harus tahu kalau gak tahu dan aku tahu taruhannya lalu pusap aku buka depan mereka 20 mereka pusap 10 aja so that's what happened sering jadi di dunia F&B kru kita lumayan terkenal karena kedisiplinannya standarnya tinggi so kadang-kadang ada cafe-cafe yang ada F&B night mereka pulang kerja suka datang kru Jack Rabbit jadi mulai ada nama jadi karena marketing dan dunia F&B itu my name naik ada nama pas RCTI dan Fremantle mau membuat Masterchef mereka telpon ke restoran pengen ngeliput dong cara kerja pas lagi kerja gini-gini aku malah ngapain sih apaan sih nih tapi kalau mau sebelum kita buka soalnya kalau udah buka repot sibuk gini-gini sombong benar kesannya tapi benar gitu loh tidak mau terganggu operasional kan akhirnya mereka liput ternyata pada saat itu kan Masterchef itu RCTI dan Fremantle jadi yang RCTI mungkin dapat dari dunia F&B-nya dengar not my name yang Fremantle Production House-nya dapat dari dunia marketing-nya oh my name juga jadi mereka ngeliput habis ngeliput mereka minta mau wancara lihat ke kamera test cam di restoran pada saat itu di restoran terus dan mereka bilang mereka mau buat dan mereka ingin saya berada di sana jadi mulanya dari situ itulah sejarah sejarah baru lembaran baru dalam hidupmu dan keadaan sekarang tiba di posisi sekarang dikenal oleh banyak orang bukan cuma di Indonesia di internasional juga dan punya you are product ambassador dengan banyak produk terus you have restaurant collaboration dengan vendor apalagi sih yang yang saya harapkan di tahun-tahun ke depan it seems untuk mata dunia sih you are considered to be successful apalagi yang kurang apalagi yang diinginkan di kedepan sebenarnya bukan apalagi yang kurang sangat bersyukur semua ini terjadi blessing in disguise padahal paling maaf banget paling benci dunia entertainment sebenarnya saya minta saya minta saya minta coba kalian perhatiin semua semua acara tv ku itu tidak pernah lihat kamera percaya perhatikan dan sebenarnya yang diidamkan masih sama dari dulu to run a professional kitchen cuman memang situasinya di Indonesia itu sangat berbeda dengan di Amerika ataupun Singapura jadi aku mesti buat adjustment gimana pun juga nanti misalnya di future ada tidak bisa terlalu masih idealis seperti apa yang terjadi dengan my previous restaurant Coral Lake kita memang harus close down pengennya selalu masih sama ada yang dikerjain restoran atau kitchen di Jakarta ada juga yang dikerjain di Bali jadi pulang pergi bikin duit oke dan kali-kali bolehlah muncul di entertainment industry gitu tapi tetap kitchen ya itu memang udah habitatnya gitu oke dan itu saya berharap semua impian tersebut bisa terjadi di waktu yang indah sekarang kan kita sekarang banyak orang kerja di rumah masak dari rumah dan banyak orang mulai harus melatih diri mereka untuk bisa mengusahakan untuk bikin makanan dan sebenarnya susah gak sih untuk seseorang memulai untuk memasak tapi pakai perasaan bukan rumus yang ada di online gitu itu emang lahir sebagai itu atau emang harus dilatih untuk bisa menggunakan bumbu dan sebagainya ya gini kalau buat aku pribadi memasak itu ada dua tipe dua tipe memasak professionally atau memasak untuk menghidangkan masakan untuk teman dan keluarga itu beda itu beda orang lain mungkin ada yang tidak setuju bebas lah ya let's agree on disagree tapi for me it's different ya nah kalau masak professionally niatnya dia nanti mau mau kerja di restoran nih sekarang lagi pandemi covid-19 apa segala macam belajarlah dari apa yang ada di youtube apa segala macam dan harus mulai dari basic skill ya basic skill by your knife skill cara motong ayam cara motong sayuran seperti apa cara kupas keep on training belajarlah basic orang sekarang maunya masak cuma udah ada bumbu takaran lihat resep aduk 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 jadi yang potong-potong si mbak yang takar-takar si mbak di rumah kita harus dari basic promosi dikit kalau mau silahkan sign up di kelas.com i have my class online oke kelas.com teman-teman jangan lupa kelas.com tapi kalau mau itu sangat lengkap basic 24 chapter atau 22 chapter saya lupa tapi kalau mau lihat di youtube juga banyak chef-chef yang lain yang sepotong-sepotong gitu mengajari kalian basic tapi kalau memang hanya untuk masak buat serving the keluarga dan teman itu memang banyakan kalau orang bilang pakai perasaan ya remember the bumbu tambahin apa segala macam tambahin kalau di professional kitchen gak bisa seperti itu kita we don't cook hard we cook with brain karena semua itu standarisasi taste-nya pun harus konsisten konsisten nah itu semua logika memori harus use the brain jadi beda iya sih perlu kecerdasan yang sangat excellent sih untuk bisa mengingat semua berapa stok di dapur apa yang akan dimasak rumus dan sebagainya di kepala makanya it's not easy gak gampang jadi seorang chef sebenarnya it's easy really it seems hard to me dulu di jackrabbit selalu aku kasih anak-anak mau masuk kitchen itu keset di belakang hati kalian udah ditaruh disitu udah share oke masuk hati kalian ditaruh disitu udah share oke masuk kalau gak you can ask my crew yang di jackrabbit itu jadi orang semua wow wow iya juna gak terasa kita cuma punya waktu 3 menit lagi apa sih pesan dan kesan juna untuk orang-orang yang saat ini mengalami kebingungan dengan karir mereka mungkin juga mungkin punya masalah ekonomi susah untuk 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 lagi bingung apa sih langkah berikutnya kamu mengalami banyak sekali proses hidup asam garam dunia kamu udah rasain sehingga kamu bisa jadi seperti sekarang saya berharap teman-teman tadi denger dari awal ya bagaimana juna dibentuk oleh hidup melalui banyak proses proses-proses sehingga dia bisa jadi seperti siapa dia pribadi saat ini yang mungkin banyak teman-teman saya yakin kagum dengan dia tapi di masa-masa sulit seperti ini kan pasti orang-orang perlu disemangati dan semangat yang dari safe juna untuk mereka apa nih dalam waktu 2 menit wah untuk pandemik sih ini memang agak tough ya kita memang benar-benar harus tahu diri ya untuk masalah pemasukan masing-masing aku gak bisa komen lah ya itu masing-masing pasti mengalami kesulitan ekonomi yang terkena dampaknya even saya sendiri juga yang lain juga pasti jadi kita mesti tahu diri aja bener-bener ya mau gak mau minim apa yang kita mau jangan selalu diturutin sebenarnya rumusnya sih itu tapi kalau untuk karir apa segala macem tergantung sih itu semua tidak ada black and white jawaban itu harus ada explanation tergantung umur berapa mau mau backpedal-nya ya mendayuh ke belakang terus ngulang lagi apakah masih memungkinkan apa enggak itu yang masing-masing bisa menganalisa kehidupan sendiri ya dengan situasi yang mereka punya gitu loh ya kalau ada yang stuck dengan kerjaan yang kurang bagus tapi pembayarannya besar well kalau bisa membalance dengan bayaran besar itu sekali-sekali ambil cuti dan refresh your mind why not gitu loh kan punya tanggungan misalnya istri atau anak jadi semua itu kalian sendiri sebenarnya yang tahu ya karena situasi X, Y, Z-nya kalian semua yang tahu gitu loh but use logic use logic teman-teman dan teruh hati teruh hati di keser luar ya jadi jangan gampang tersinggung teman-teman karena hidup ini emang it's not easy ya hidup gak gampang hidup juga banyak sekali kita mengalami surprise demi surprise kejutan demi kejutan yang kita gak seperti yang kita harapkan tapi kita harus beradaptasi dan siap untuk melangkah kepada keadaan dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya seperti Chef Juna in every aspect Chef Juna I have such a big respect for you terima kasih banyak untuk waktunya bagi teman-teman yang mendengarkan thank you so much untuk waktunya ya dan aku berdoa biar semua impian menjadi kenyataan dan tahun ini akan jadi lebih baik lagi sampai ke depannya hopefully soon kita semua beres dari pandemi kisi ini ya amin amin dan untuk teman-teman yang mendengarkan ini akan ada 24 jam lagi bisa didengarkan ulang kalau mau belajar dari kehidupannya Chef Juna sehingga bisa sukses seperti sekarang ini oke semuanya salam hormat sehat selalu semuanya dan sampai jumpa lain waktu ya bye Juna thank you so much ya thank you so much for your story such a blessing thank you thank you so much